Saudara, puluhan anak di kota Kupang memanfaatkan momen sel Indonesia dengan melatih kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris. Pentah seni dan promosi kuliner khas NTT turut ditampilkan oleh anak-anak. Beginilah kemeriahan dalam ajang sel Indonesia di Kupang. Anak-anak usia sekolah dasar ini melenggak-lenggak bagai para model untuk memperkenalkan pakaian adat NTT kepada para tamu sel Indonesia yang berasal dari berbagai negara. Tidak hanya itu, anak-anak yang tergabung dalam lembaga kursus Smart Learning Center Kupang ini juga mempromosikan makanan khas dan pariwisata yang menjadi andalan provinsi Nusa Tenggara Timur. Para peserta sel Indonesia antusias menyaksikan berbagai penampilan dari anak-anak ini. Mereka turut mengabadikan setiap penampilan melalui foto dan video. Para turis pun antusias berinteraksi dengan anak-anak dalam sesi wawancara menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa sangat baik untuk anak-anak yang berbicara dengan orang yang berbicara bahasa Inggris. Saya rasa sangat penting. Kegiatan yang diselenggarakan SLCK ini disambut baik para pesertanya, yang antusias mempraktekan bahasa Inggris selama menjadi peserta kursus. Ajang Tahunan Seri Indonesia yang melibatkan peserta Smart Learning Center ini, membawa keunggulan tersendiri dari lembaga kursus yang ada di Kupang. Hal ini menjadi visi misi SLCK dalam mempraktekan dan meningkatkan percaya diri anak menggunakan bahasa asing. Tahun ini kita come up with fashion show and also some drama, sehingga ya tadi sekitar ada 20-an, 30-an anak bisa film sekaligus. Dan juga ada beberapa anak yang memang dia belum prepare well, atau dia juga bisa, ada anak yang sering punya apa, panic attack kayak gitu. Ada satu, dua anak saja, itu mereka memilih untuk mewawancarai langsung para sailor. Seperti tahun lalu juga, kita selalu ada session. Biasanya setelah mereka presentasi pun, at the end they will have some time to talk with the native speaker, with the sailors. Sedikitnya 10 yak yang membawa 30 peserta sail Indonesia ini berasal dari Amerika, Perancis, Jerman, dan Belanda. Mereka tiba di pantai Kopan, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, sejak Rabu pekan lalu. Pelayanan selanjutnya peserta akan singgah di Kabupaten Inde, Alor, Menggerai Barat, dan berakhir di Bali. Asri Tehang, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.